Apabila itu gua gak naksih, gua ingin tindang. Eh, gua gak cari ya. Gua pikir lah udah makan ya jam segini. Tuh bener kan? Gua potong rambut, bayarnya pake rendang kan? Hai hai. Bulin punya pertanyaan nih. Kalian kalau mau potong rambut nih, misalnya rambutnya ada gondrong kayak rambut Bulin nih. Kalian potong rambutnya kemana? Salon kan? Terus, bayar salonnya pake apa? Duit kan? Nah, kalau Bulin sekarang mau potong rambut, tapi bayarnya pake rendang. Put Bulin potong rambut yuk! Let's go! Sekarang kita lagi ada di Douglas J Salon & Spa. Ini salah satu salon beken di daerah Lansing dan sekitarnya. Ini bukan di Lansing dan gimana ya? Oke, Mas ya? Ini jamnya. Kalau kan dilihat. Ayo kita masuk. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Ini rendangnya. Thank you ya. Stylen turun. Apa sambik? Lagi konsultasi dulu guys. Iya. Diam dulu ya guys. Gak boleh ngomong guys. Taktut aku sama eneng ini. Jadi mulai sekarang lu mau disambingin aja? Iya. Iya. Iya kali ya. Tapi udah cukup panjang belum rambut gue buat bikin-bobot gitu? Nah, ini yang mau gue jawab. Iya. Kalau lu udah mau samping aja, gue bisa potong di sini supaya itu akan tetap di sini. Tapi kalau lu mau terus buat ini, gue akan memotongnya secara langsung. Yang mana pemirsa? Samping. Samping? Ya. Apa? ABG style. Samping aja kali ya. Soalnya kalau begini, high maintenance katanya. Dan emang bener sih. Gue nggak apa ya, bukan orang yang rapi dengan... You're busy. Busy too much. Oke. Length, lu mau di sini. Kita lihat face proportion. Oke. Oh ini apa ini? Di hitung. Aduh, ada hitung-hitungannya juga ya? Ya. Keren banget. So this is your proportion length. Oke. Kalau lu mau pendek. Oke. Is that too short? Nggak, gue udah... I had enough with long hair. It's been like... Terakhir gue potong rambut kan waktu gue mudik 2017 tuh. Semaranya udah 2 tahun ini rambut kayak gini. 2 tahun rambut mati ibu-ibu. Jangan sampe 2 tahunnya ibu-ibu. Udah enak marungannya. Oke. So now orang ganya dulu. Gue bakal potong rambut ini dry. Just to get rid of it. Hmm. Tapi setelah kasih mesak. Aduh, ya Allah. Besik banget. Oke. Oke. We'll get rid of that in a few years here. Ini lagi mau di... Apa namanya, Neng? Dry. Oh, lagi dipotong dulu. Potong sembarangan. Yang rambut-rambut mati dulu. Ini yang dipotongin nih. Karah ya rambutnya panjangnya. Udah gitu nggak jelas gitu bergelombang? Enggak. Lurus. Enggak. Sebenarnya rambut lo gelombang sih ini. Iya. Nah itu dia tuh. Gue tuh... Ya orang kalau nggak salah pernah ngasih gue. Ini kan nggak? Lo pernah ngasih gue. Lo pernah ngasih... Iya. Kayaknya cuma 2 kali. 2 kali gue pake abis itu. Gue harus sesuatu yang lain deh. Kayaknya lo lebih senang rambut lo smooth. Tapi kalau bikin smooth rambut gue ini. Dasarnya kan lemes. Jadi kalau lemes... Nggak bakal bisa volume dong. Oke. Serahkan pada ahlinya. Aku mau dimasaj. Lo pilih yang mana? Tiga. 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 Empat. Empat. Temental ya? Renceng banget. Coba yang kedua tadi mana? Oke. Oke. Apa yang kedua? Tiga. Enggak aja kali ya. Antara yang kedua dan yang ketiga sih. Tapi. Ketiga sih. Iya. Itu oke loh. Jadinya dikasih yang ketuk Lihat Look at my glitter hair Silver highlight Glitter Iya Mauin rendang Eh gue gak tari ya Gue pikir lah udah makan ya jam segini Tuh bener kan Gue potong rambut bayarnya pake rendang kan Cuma di Amerika Cuma di 12 jutaan rupiah Lebih berharga Eh itu agak gosong di kita Kemarin gue motong Eh kemarin gue disinggalin Enak dong dagingnya Sambil ngedit Oh daging sih Ya disini mah daging pasti empuk terus ya Kalo bingung rendang Gue nyarinya emang yang ada lemaknya Karena kalo gak ada lemaknya Bikin rendang disini tuh Kalo dagingnya Iya terus Cepet hancur Karena kan gue kalo bikin rendang kan lama Jadinya Ya Allah enak banget tuh Enak ya Aduh ya Allah Enaknya Padahal Mbak Mila doyan Iya Nantijen namanya Mila sering Aduh gigi gue Gak apa tuh hitam-hitam Gimana sih bisa kerja di salon Pertama Pertama Sekolah dulu Sekolah dulu Oh iya Santi tuh Udah sekolah Jadi Douglas J ini Punya salon yang Salon beneran kayak gini Juga punya salon sekolahan Nah dulu Santi Sekolah di Douglas J Eh sekolah Douglas J Salon ya bilangnya ya Institute Institute Douglas J Institute Berapa tahun San Satu tahun setengah Terus 1500 jam 1500 jam Terus udah lulus Kita tes State license Kalo udah lulus Apply Apply Terus Begitu udah lulus Apply Terus Langsung lanjut kerja di Douglas J Terus langsung lanjut kerja di Douglas J Tapi gak gampang kan San Lu kayak biarpun lu udah lulus Douglas J Lu gak ujuk-ujuk bisa langsung Kerja di salonnya ini Karena Hebat loh doi Orang Indonesia Tapi survive Karena katanya Gue inget dulu cerita lo It's not easy kan It's not easy loh Saingan sama Mbak-mbak yang lain Apalagi ada language barrier Ada ditambah language barrier But She survive and She's good Aduh enaknya ya Allah Sekarang Santi juga udah level 2 Di salon ini Bayar pake rendang Makanya gue gak mampu Bayarnya Karena dia udah level 2 Bo Udah mahal Jadi gue bayarnya pake rendang aja Rendang tuh mahal Gila Gue mau nge-shoot jauh-jauh Takutnya suaranya gak kedengeran Jadi muka gue doang Jadi gini yang keliatan I'll be back Santi udah tinggal di Amerika Berapa tahun? Oh ya 2012 7 tahun 7 tahun Langsung di Lansing? No Lansing Sebelumnya di Louisiana 2 tahun Terus Pindah ke Lansing Terus ketemu sama gue Berapa tahun lalu, San? 22 Bawah Iya 2000 Eh gue mau datang 2014 2014 Oh iya iya Bener 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 Pas mau pindah ke Lansing 2014 2014 2014 2014 2014 Oktober 2014 2014 Jun 2014 2014 Jun Iya Leg Lansing Itu yang pertama kita ketemu ya Iya Gue pikir Nih cantik banget Orang mana nih Orang Gue tuh pikirnya Iya iya Nggak gue malah India Kayaknya pikirnya Gua memang pengennya rambutnya bervolume Andai bisa begini terus setiap hari Ini lo ngeblownya bukan cuma ngeblown ini ya Di curly ya Iya Nggak cuma lulus Tuh udah mulai nyamping kan? Ya Allah bandingkan sama poni yang gue bikin sendiri waktu itu Cuma lihat tutorial Youtube sama gunting dapur Ini nggak karung-karungan jadinya Ini cakep banget Cepet banget Karena tadi gue nanya Lo mulai sekarang mau santeng apa mau Apa Apa Poni depan Kalau mau santeng udah mulai gue ubah dari sekarang Untuk melulu Manti mau depan ya Kemarin tuh kan iseng aja Karena emang gue dari dulu nggak pernah pede Soalnya kayaknya muka gue Belum nggak cocok kayak poni depan gitu Cuma iseng aja Tadi lo kasih apa nggak rambut bagian atas gue? Tadi lo kasih apa nggak rambut bagian atas gue? Dikasih foam gitu Dikasih foam gitu Foam ya? Dikreating ya? Eh? Dikreating dong Dikreating Dikreating Maka permane Iya iya maksud gue Bukannya bagusnya begini ya Gue tunjukin dulu ya Diam ya Udah selesai potong rambutnya gimana? Bagus nggak? Aduh Jadi enteng banget rasanya Thank you ya Santi Dah Sampai jumpa lagi di cerita Bu Lin yang lain Sampai jumpa lagi di cerita Bintang Sampai jumpa Dunjep Terima kasih Liat Dikreating Sampai jumpa lagi di C개 Oh 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 sub indo by broth3rmax